Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andrianto, dosen dari Departemen Biokimia FMIPA IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai dosen praktikum dari mata kuliah biokimia untuk mahasiswa S1 Biokimia. Yang pertama, kita akan lakukan self-screen terkait penjelasan praktikum. Baik, untuk penjelasan praktikum ini, ini adalah merupakan mata kuliah biokimia umum dengan kode BIK1201 yang diberikan secara paralel untuk mahasiswa biokimia, budidaya perikanan, dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian, untuk mata kuliah ini dihasilkan oleh tim biokimia umum yang diketuai oleh Ibu Ukradia Magaranik Sapira atau Bu Ira. Nah, untuk saya sendiri, saya bernama Dimas Andrianto. Jadi, saya juga merupakan dosen dari Departemen Biokimia FMIPA IPB. Nah, untuk pelaksanaan praktikum biokimia umum ini, praktikum akan dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Biokimia Lantai 3, Gedung Departemen Biokimia. Lokasinya di sini, di seberang dari Masjid Al-Huria. Nah, kemudian untuk jadwal dan dosen praktikum, saya akan mengasuh kelas biokimia paralel 2 pada Rabu jam 1 sampai jam 4 petang. Jadi, ini jadwalnya di sebelah sini. Kemudian, untuk strategi praktikum terkait topik dan jadwal praktikum, untuk praktikum pinggu pertama, penjelasan praktikum, kita akan melaksanakan melalui daring. Jadi, sekarang ini dilaksanakan melalui daring. Nah, untuk praktikum ke-2 sampai ke-14 adalah pelaksanaan minggu praktikum dilaksanakan melalui luring atau offline. Nah, dan praktikum minggu ke-14 merupakan ujian praktikum ini dilaksanakan secara daring online, tetapi agar menghasilkan hasil ujian yang menggambarkan keterampilan mahasiswa, maka pelaksanaannya akan dilaksanakan pada suatu ruang tertentu. Misalnya, di ruang yang kita pilih, di ruang kuliah atau ruang praktikum, tetapi mahasiswa daring mengisi menggunakan NU LMS. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua yang mengikuti kegiatan ini sudah teregistrasi login pada NU LMS Biokimia Umum, BIK 1201. Nah, untuk praktikum minggu ke-2 sampai ke-13, ini himbauannya adalah mengurangi jumlah jam praktikum. Nah, namun demikian sulit untuk mengurangi jumlah jam praktikum karena pada beberapa praktikum kita melakukan inkubasi yang cukup panjang. Oleh karena itu, strateginya adalah menggunakan shift praktikum. Jadi, pada kelas ini akan kita bagi menjadi dua shift. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Ada shift 1 dan shift 2 ya, P1 dan shift P2. Jadi, ini bergantian. Nah, kemudian untuk shift P2, ini praktikumnya minggu ke-3. Shift P1 praktikumnya minggu ke-2. Jadi, materinya sama. Jadi, gantian mahasiswa. Minggu, seminggu, begitu dan begitu seterusnya. Sama untuk minggu ke-4 dan ke-5, ini materinya sama, tapi bergantian. Minggu ke-6, 7, begitu dan seterusnya. Jadi, mahasiswa hanya hadir dua minggu sekali. Tetapi dengan jam praktikum yang reguler selama tiga jam. Daripada hadir setiap minggu, tapi satu setengah jam, itu nanti tujuan pembelajarnya tidak tercapai. Oleh karena itu, kami membaginya seperti ini. Nah, selanjutnya ini khusus untuk mahasiswa kedokteran hewan. Jadi, untuk kedokteran hewan khusus ya, pelaksanaannya. Jadi, ini saya skip saja. Nah, kemudian untuk penilaian praktikum terdiri dari 20% nilai rencana kerja, 10% nilai kuis, 30% nilai kerja, dan 40% nilai praktikum. Ketentuan rencana kerja, jadi wajib dibuat sebelum praktikum dimulai, berisi tahapan, metode yang digunakan untuk pengujian, dan ditulis tangan. Jadi, mahasiswa wajib menyiapkan satu buku ya, buku tulis, gunakan ukuran Big Boss ya, yang disampul, dengan kertas kopi ya, dan sampul plastik, itu agak rapi. Diberi nama pada halaman depan, dan kemudian nanti dituliskan ya. Praktikumnya judulnya apa, hari, tanggal, terus kemudian asistennya siapa, dan dibuat dalam bentuk skema, bukan ditulis dalam bentuk paragraf, tapi skema, agar bisa dilihat dengan cepat. Nanti asisten akan menjelaskan lebih detail terkait buku rencana kerja. Jadi, pada waktu praktikum, mahasiswa tidak membawa print ya. Pada tahun ini, kami dari Departemen tidak mencetak buku penuntun praktikum, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi, buku itu tidak dicetak, dan mahasiswa bisa mendownload materi praktikum di New LMS. Materi praktikum yang sudah didownload tidak perlu di-print, tetapi disarikan dalam bentuk rencana kerja, di buku rencana kerja, yang dibawa pada waktu praktikum. Nah, selanjutnya ketentuan kuis dan diskusi kelompok. Jadi, kuis dilaksanakan di setiap praktikum, bisa dilaksanakan sebelum dimulai, atau pada saat kita menunggu inkubasi, misalnya kita kuis, nanti teknisnya akan diatur oleh kami dosen pada waktu pelaksanaan praktikum. Intinya, mahasiswa wajib mengikuti kuis. Kalau terlambat, otomatis nilai kuis 0. Kalau seandainya kuis di awal, terus mahasiswa datang pelat, nilai kuis 0. Nah, kemudian mahasiswa akan kita bagi ke dalam kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut akan bekerja sama dalam pelaksanaan praktikum dan pembuatan laporan. Jadi, laporannya ini, pelaksanaannya dilakukan secara kelompok. Laporannya juga ini dibuat secara kelompok dalam kelompok kecil. Nanti kelompoknya dijelaskan. Ketentuan laporan praktikum. Laporan dikerjakan per kelompok dengan format laporan sebagai berikut. Ada cover di situ, nanti formatnya akan diberitahu setelah ini. Ada pendahuluan yang berisi teori-teori mengenai pelaksanaan praktikum yang dilakukan. Misalnya, praktikum karbohidrat. Pendahuluannya tentang karbohidrat itu apa, contohnya apa, pemanfaatannya apa, dan seterusnya. Metode pengujian, otomatis metode yang dilakukan. Bukan yang dibuku, atau bukan yang dipanduan praktikum awal. Tetapi yang real dilaksanakan di laboratorium. Oleh karena itu, mahasiswa harus menyimak dan mengerjakan praktikum di lab dengan baik. Hasil dan pembahasan adalah merupakan hasil yang dipeloleh. Kalau hasilnya berupa deskriptif, misalnya foto, cantumkan fotonya di situ. Jika hasilnya berupa data, tabel, masukkan tabelnya di situ dan diolah, serta diberi pembahasan. Simpulan, ini adalah kesimpulan dari praktikum. Terakhir ditutup dengan daftar pustaka, yang harapannya minimal pustaka itu 80% dari 10 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2022, silakan kumpulkan pustaka minimal 2013. 80%-nya ya. Kemudian nilai akhir praktikum itu terdiri dari 70% nilai mingguan dan 30% nilai ujian, di mana praktikum ini akan menyumbang 30% dari nilai total mata kuliah. Yang lain disuplai oleh 35% dosen UTS dan 35% dosen UAS. Tata tertib praktikum. Praktikan wajib mengikuti keragiatan praktikum secuai jadwal. Tidak meninggalkan kelompok praktikum sebelum praktikum selesai atau ditutup oleh asisten atau dosen dan tanpa izin. Wajib mengikuti seluruh temuan praktikum atau 100% karena ini terkait dengan skill. Alasan ketidakadiran yang diperbolehkan, satu, sakit. Dua, izin karena mengikuti kegiatan yang membawa IPB. Untuk alasan karena sakit, karena kita sekarang masa pandemi, harus fleksibel juga ya. Mohon dikomunikasikan, karena kita kan intinya adalah pencegahan. Jangan nanti, aduh, saya agak-agak pusing, agak-agak batuk, tapi saya belum ke dokter nih. Saya datang aja dulu deh. Baru nanti pulangnya ke dokter. Tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau merasa ada yang tidak fit, silakan untuk tidak hadir praktikum karena sakit. Dikomunikasikan, tapi segera ke dokter. Segera ke klinik. Klinik IPB bisa memfasilitasi BPJS. Jadi untuk identifikasi sakit saja, tentu tidak, dan mungkin akan diberikan obat juga ya. Obat, vitamin, atau rujukan. Tentu tidak ada biaya yang diperlukan. Nah selanjutnya untuk izin. Ya izin ikut lomba, kegiatan, dan lain-lain harus resmi. Lomba yang mewakili departemen izin dari ketua departemen. Lomba mewakili fakultas izin biasanya dari wakil dekan kemahasiswaan. Dan lomba mewakili IPB dari direktorat kemahasiswaan. Untuk semua ini wajib ada surat resmi. Khusus kalau sakit, surat resmi boleh menyusul. Kalau izin kegiatan biasanya surat resmi di awal ya, bukan menyusul. Ketentuan lain yang dianggap perlu menyesuaikan dosen masing-masing. Alat dan bahan yang wajib dibawa. Jadi sebelum ke sini saya mau kita bersama-sama melihat gambar ini ya. Apa yang wajib dikenakan apabila mengerjakan praktikum? Yang pertama ya tentu mengenakan pakaian dan celana sepatu yang digunakan pada waktu kuliah. Jadi kuliah di IPB wajib mengenakan kemeja. Kemeja ya, saya sampaikan kemeja. Memang ada keringanan ya, kaos berkeras segala macam. Tapi khusus praktikum harus kemeja. Kenapa kemeja? Kalau kita ketumpahan bahan kimia misalnya. Kalau kemeja itu bisa dibuka. Tentu tidak di ruang praktikum ya. Dibuka, ya dibuka. Tapi kalau kaos dibukanya ke atas. Nanti bisa terkena wajah. Ah, masa sih Pak? Ya itu ada kasus-kasus seperti itu ya. Meskipun Alhamdulillah saya belum pernah menemui kalau yang seperti itu. Yang kedua, wajib mengenakan celana panjang. Jangan kenakan celana panjang yang ketat. Apalagi yang bolong, tidak boleh. Ya itu berbahaya ya. Ketat nanti kalau kena bahan, wah ngelepasnya susah. Kalau ini pernah ada kasusnya ya. Jadi saya pernah pada suatu kesempatan ya. Saya sebagai dosen penanggung jawab praktikum. Pada waktu itu ada praktikan yang ceroboh seperti itu ya. Dia menumpahkan asam gitu ya. Asam nitrat ya waktu itu ke kursi praktikum. Tapi dia tidak bilang. Yang pelakunya tidak bertanggung jawab nih. Tidiam saja. Terus temannya duduk di situ. Nah asam nitrat itu kena kain gak apa-apa. Tapi kalau kena kulit, iritasi. Wah sebentar langsung bangun. Aduh panas katanya. Wah saya cek, waduh asam ini. Wah udah cepat langsung nyebur ke bak. Ya dulu ada kolam ikan, nyebur kolam. Jadi nyebur itu ya panas lah pasti. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Itu apa namanya itu. Kalau pakai celana ketat susah nanti bukanya. Bagaimana gitu ya. Jadi makanya ini gunakanlah celana yang sesuai dengan aturan-aturan kampus. Sepatu, wajib pakai sepatu. Saya sangat tidak merekomendasikan menggunakan sepatu-sepatu yang tipis-tipis itu yang model kain tuh. Ya biasanya yang putri itu sering menggunakan gitu ya. Itu berbahaya ya. Kalau ketetesan asam langsung bolong gitu. Asam sulfat, asam klorida langsung bolong. Jadi pakai sepatu kets yang standar misalnya yang nyaman. Ya cukup tebal sehingga aman gitu ya. Oke. Nah terus kemudian di luar yang wajib adalah menggunakan jas laboratorium ya. Jas yang berlengan panjang itu lebih baik. Kalau lengan pendek juga tidak apa-apa. Jadi gunakan jas laboratorium ya. Seperti gambar ini. Dan siapkan buku rencana kerja dan alat tulis. Lihat ini gambarnya dia membawa ballpoint. Dan karena ini masih suasana pandemi maka masker adalah wajib. Wajib menggunakan masker. Meskipun bukan suasana pandemi. Masker itu direkomendasikan ya. Opsional. Nah kemudian kacamata atau face shield ini opsional. Kalau mau menggunakan itu lebih baik. Sarung tangan disposable ya. Opsional ya. Jangan pakai sarung tangan yang untuk motor ya. Karena itu biasanya kain menyerap. Justru menyerap cairan. Justru berbahaya. Dan licin. Jadi pakai sarung tangan disposable yang latex itu lebih bagus. Tapi itu opsional. Kemudian juga ada peralatan yang wajib untuk kelompok. Di antaranya itu adalah pertama serbet. Jadi setiap kelompok wajib membawa serbet. Yang kedua itu adalah tisu. Bawa tisu wajib. Jadi tisu ini. Tolong jangan tisu toilet ya. Tisu toilet yang gulungan. Itu yang aduh gampang sobek. Ya jangan. Minimal face ya. Tisu wajah ya. Tisu wajah. Tisu yang kotak-kotak itu. Tetapi perhatikan jangan beli yang perfume. Ya tisu wajah itu ada yang perfume. Sama ada yang non-perfume. Jadi jangan beli yang perfume. Kalau perfume nanti kita buat mengelap alat gelas. Alat gelasnya kontaminasi justru. Terkena parfumnya itu. Memang yang perfume biasanya lebih bagus. Harganya lebih mahal. Tapi kalau dilap nggak cocok. Jadi gunakan tisu yang biasa. Yang ketiga. Setiap kelompok wajib membawa korek api. Saya merekomendasikan korek api stick. Yang kayu. Korek api kayu. Karena itu lebih aman dibandingkan korek api sistem gas. Nah selanjutnya ini dilarang keras ya. Mengoperasikan gadget. HP apalagi laptop. Wah itu haram banget kalau laptop ya. Jadi HP kecuali dibutuhkan. Misal untuk kuis ya. Kalau untuk kuis silahkan. Setelah saya kuis dibungkus masukkan lagi kertas. Merahasiakan kelalaian untuk kesilakan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Itu nggak boleh. Pecah disembunyikan. Tidak boleh ya. Berbahaya. Jadi berbahaya. Oleh karena itu mohon jadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Yang terakhir bergurau ya. Jadi ingat bahwa laboratorium adalah tempat yang berbahaya. Jangan bergurau. Mengobrol ya. Sampai lepas masker itu berbahaya. Kita harus selalu mengasumsikan di laboratorium adalah yang berbahaya. Meskipun mungkin biokimia umum ini masih umum ya. Ada bahan-bahan yang berbahaya. Misalnya asam sulfat ya. Asam klorida. Tapi nggak banyak penggunaannya. Tapi tetap kita harus waspada. Dan belajar untuk waspada. Karena nanti Anda akan naik ke lab yang lebih berbahaya setelah ini ya. Pada mata kuliah lanjutannya. Nah kemudian izinkan saya memperkenalkan. Pada praktikum ini kita ada tiga asisten. Yaitu yang pertama Richard Wijayanti, Helmi Novianti, dan Siti Nurhaliza. Ya nanti silahkan bisa berkenalan dengan asistennya. Seharusnya ada empat ya. Mudah-mudahan nanti ada satu lagi asisten yang lain. Karena kakak kelasnya banyak yang sudah lulus. Baik, itu terkait dengan skema pelaksanaan praktikum yang pertama. Yang kedua saya ingin menyampaikan mengenai contoh laporan praktikum. Laporan praktikum dibuat menggunakan perangkat lunak Microsoft Word. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word. Oke, ini dia. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word dengan format sebagai berikut. Anda dapat mendownload format ini atau template ini di New LMS. Jadi tuliskan, laporan praktikum biokimia umum. Hari dan tanggal menyesuaikan, waktu 13 sampai 16.00 ya. Sif kita atau nanti sesuai realitanya. PJP nanti diganti nama saya, Dr. Dimas Andrianto. Asisten tuliskan nama asisten yang bertanggung jawab terhadap kelompok Anda. Bukan semua nama asisten. Bukan, satu saja. Kemudian judul praktikumnya, dan kelompoknya, serta siapa saja anggota dari kelompok tersebut. Pada alaman satu bagian bawah, identitas departemen. Kemudian pendahuluan. Jelaskan teori dasar praktikum tersebut. Misalnya tadi tentang asam basa. Jelaskan teori asam basa. Ditutup dengan tujuan praktikum. Nah, pada bagian ini juga diperlukan pustaka. Diperlukan rujukan. Pendahuluan minimal satu alaman, maksimal satu setengah alaman. Metode. Metode berisi alat dan bahan ya. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan. Prosedur percobaan menyesuaikan. Kemudian hasil dan pembahasan dibuat sub-bub tertisah. Jadi hasil isinya hasil, pembahasan isinya pembahasan. Jangan digabung. Kemudian simpulan. Simpulan adalah menyimpulkan. Jangan membahas lagi apa yang telah dilakukan. Dan terakhir daftar pustaka diisi dengan pustaka dengan format IPB. Pustaka yang digunakan minimal 80% 10 tahun terakhir. Dan minimal pustaka yang dirujuk untuk laporan praktikum sejumlah 5 pustaka. Baik. Itu minimal ya. Lebih banyak lebih bagus. Kalau bisa 10 gitu lebih bagus ya untuk laporan praktikum. Oke. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang ditunggu-tunggu adalah pengelompokan. Pengelompokan ini juga nanti akan saya upload pada New LMS sehingga mahasiswa bisa melihat siapa rekan kelompoknya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan. Yang mengikuti kelas ini berjumlah 44 mahasiswa yang akan dibagi dalam 12 kelompok. Dengan satu kelompok itu beranggotakan 3 sampai 4 orang. Jadi untuk kelompok pertama ini adalah Aditya Yudhis Tira. Putri Sava dan Rama Nabila dan Jian Dinar. 5 ya. 4 sampai 5 orang ya. Oh iya. 4 sampai 5 orang. Mohon maaf. 4 sampai 5 orang. Serta Yana Nur Anissa. Yana Nur Anissa. Kelompok ke-2. Widaryanto, Kansa, Reza, Adis. Kelompok ke-3. Itu Muhammad Farhan, Fatiha, Anindya, Anindya Rida, Faisal Ahmad, Nik Masukira, Sintia Permata. Kelompok ke-5. Ini kok jumlahnya ada yang nggak sama ya. Kelompok ke-5. Lava Febrian, Felizanissa, Yasha, Elfareta, Putih. Kelompok ke-7. Faisal, Rahman, Berliananda, Juliana, Rifda, Saptahuda, Fatiha. Kelompok ke-8 ini. Kelompok ke-9. Nino Akbar, Sheha, Maharani, Laila. Kelompok ke-10. Muhammad Bintang, Arum, Sahra, Ramadz. Kelompok ke-11. Rama, Dewi, Laila, Mauli. Kelompok ke-12. Hafiz, Umulutfi, Jasmin, Nabila. Baik, ini sepertinya saya ada kesalahannya. Ada yang 5 orang. Nanti akan saya atur ulang kembali. Oke, itu semua adalah bahan untuk kegiatan penjelasan praktikum pada pertemuan ini. Demikian, sampai bertemu pada minggu selanjutnya untuk kegiatan praktikumnya. Apa minggu ke-2 atau ke-3 sesuai jadwal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.